Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Yes, ya, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran fikir Tentunya anak-anak sudah mandi dan sarapan pagi dan sudah siap untuk belajar Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu Kita siapkan diri untuk membaca doa, kita sama-sama berdoa Guru dari sini, dari sekolah, anak-anak dari rumah Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, bejamkan mata, berdoa mulai Ila khadratin Nabi Al-Mustafa Rasulullah s.a.w. Wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli bayitil kiram Ila khadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila khadratin Syekh Hashim Asari Ila mu'asasatu ta'limiyatu kebunsari Wa asatitina wa talamitina wa wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustakim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghoiril mawdub alayhim Ghoiril mawdub alayhim Walab dalin Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina Amin Kita lanjutkan dengan membaca salawat narya Allahumma salli solatan Kamilatan wasalim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladi Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurapu Wa tuqadu bihil hawwa'iju Wa tunalu bihil rawwa'ibu Wa husnul khawatimi Wa yustasqal wamamu Fi wajhihi l-karimi Wa ala alihi Wa sohbihi fi kulli lam hati wa nafasin Wa nafasin bi'adadi Kita lanjutkan dengan doa awal belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wa bil islami tina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabdi zidani ilma Wa rizughani fahmah Amin ya rabbal alamin Seperti yang disampaikan buku ru tadi Hari ini kita akan belajar tentang pikir Kemarin atau minggu yang lalu Kita sudah belajar materi tentang bersuci dari najis Kita sudah mengetahui pengertian dari najis Perintah membersihkan najis Macam-macam najis Hari ini kita akan melanjutkan Dengan cara mensucikan tanah dari najis Dan hukum yang terkait dengan najis Masih ingatkah kalian Pengertian dari najis? Ya, pinter Najis menurut bahasa adalah berarti kotoran Sedangkan perintah membersihkan najis itu sendiri Terdapat dalam surat al-mutasir ayat yang keempat Najis itu ada tiga macam Ada najis muhalado Najis mutawasito Dan najis muhofafa Yang kemarin sudah kita bahas lebih lanjut Hari ini sebelum kita masuk ke materi Bu guru ingin menyisipkan Yang kemarin sempat terlupa Yaitu tentang najis mutawasito Atau najis sedang Najis mutawasito atau najis sedang Itu dibagi menjadi dua Ada najis hukumia Dan najis ainiya Apa itu najis hukumia? Najis hukumia adalah Najis yang sudah tidak ada bentuk Warna, aroma, dan rasanya Jadi najis ini sudah lama melekat pada benda tersebut Baru kita ketahui Setelah kita membutuhkan benda tersebut Nah Umpamanya kita mencari jilbab Jilbab itu ternyata ada di cucian Nah kita temui Najis itu Sudah tidak berbentuk warna, aroma, dan rasanya Cuma kelihatan Kalau jilbab kita tersebut Habis terkena najis Misalnya terkena darah Yang sudah lama Kan masih membekas Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu dengan cukup Dengan mengalirkan air Sampai air basuhan Melebihi ukuran tempat yang terkena najis Sedangkan najis yang kedua Yaitu najis ainiya Apa itu najis ainiya? Najis ainiya adalah Najis yang masih memiliki Salah satu dari bentuk Warna, aroma, dan rasanya Cara mensucikannya Yaitu dibaso dengan air Sampai najis dan sifatnya hilang Ini Jadi Najis sedang Atau najis mutawasito Terbagi menjadi dua Ada najis hukmiya Dan najis ainiya Kita masuk ke materi Selanjutnya Yaitu Cara mensucikan tanah Dari najis Ya Cara mensucikan tanah Yang berbentuk Padat Adalah dengan Menghilangkan najisnya Terlebih dahulu Misalnya di tanah Atau tempat kita Tempat kita Itu Kita temui Najis Di sana Ya Maka Untuk menghilangkan Najis tersebut Dari tanah Cukup kita Menyirami tanah Yang terkena najis Dengan air Setelah Najis itu Kita hilangkan Dari tanah tersebut Contohnya apa? Contohnya Yaitu Ketika ada Kotoran ayam Atau burung Di tanah Ya Tanah ini Bisa Bisa Berbentuk Atau Apa itu Tekol Atau Keramik Misalnya ya Di keramik Di tempat Kita Itu Ditemui Ada kotoran ayam Atau burung Maka Cara Mensucikannya Yaitu Dengan cara Menghilangkan Najis itu Dulu Ya Kemudian Baru Menyiramnya Dengan Air Suci Sekarang Hukum yang terkait Dengan najis Yang pertama Tidak Tidak Berdosa Menyentuh Najis Contohnya Apa? Contohnya Petugas Kebersihan Contohnya Penyembeleh Binatang Atau Penyedot Tinja Petugas Kebersihan Penyembeleh Binatang Dan Penyedot Tinja Ini selalu Berhubungan Dengan Najis Ya Mereka Ini tidak Berdosa Menyentuh Najis Ketika Mereka Akan Melaksanakan Sholat Maka Harus Dibersihkan Dulu Dari Najis Misalnya Kalau Pakaiannya Terkena Najis Maka Ketika Dia akan Sholat Maka Dia harus Berganti Pakaian Yang suci Terlebih Dahulu Sekarang Yang kedua Hukum yang terkait Dengan Najis Yaitu Syarat Ibadah Kepada Allah Sebagai Syarat Ibadah Kepada Allah Kita Menghadap Allah Harus Suci Badan Tempat Pakaian Dari Najis Terutama Ketika Kita Tidak Melaksanakan Sholat Dan Tawaf Yang ketiga Barang Najis Haram Untuk Dimakan Apa Itu Yang pertama Adalah Bangkai Yang kedua Babi Ketiga Darah Keempat Binatang Yang kotor Dan Menjijikan Yang keempat Benda Najis Haram Diperjual Belikan Contohnya Apa Benda Najis Misalnya Homer Atau Arak Itu Adalah Benda Yang Haram Untuk Dijual Belikan Daging Babi Daging Celeng Itu Hewan Yang Haram Itu Juga Haram Untuk Dijual Belikan Pada Materi F Ini Ada Najis Yang Dimaafkan Apa Saja Itu Yang Pertama Adalah Darah Yang Berasal Dari Jerawat Sedikit Maupun Banyak Biasanya Kalau Sudah Tumbuh Menjadi Remaja Ini Ada Yang Tumbuh Jerawat Tidak Semua Tapi Ada Juga Jenis Kulit Tertentu Ini Tumbuh Jerawat Misalnya Jerawat Itu Kita Pencet Pasti Keluar Darahnya Sedikit Maupun Banyak Maka Darah Tersebut Adalah Najis Maka Kita Harus Mensucikannya Yaitu Dengan Cara Membersihkannya Yang Kedua Debu Di Jalanan Yang Mengenai Pakaian Atau Anggota Badan Ketika Kita Dalam Perjalanan Misalnya Ke Masjid Di Luar Itu Ada Angin Yang Cukup Kencang Sehingga Mengakibatkan Debu Debu Berterbangan Kita Tidak Bisa Menghilangkannya Kita Tidak Bisa Lari Dari Kenyataan Itu Debu Itu Melekat Pada Pakaian Atau Anggota Badan Kita Maka Cukup Kita Kibaskan Saja Yang Kita Yang Kelihatan Melekat Pada Tubuh Kita Itu Termasuk Najis Yang Dimaafkan Oleh Allah Yang Ketiga Mulut Anak Kecil Yang Terkena Muntahan Sendiri Ini Biasanya Anak Bayi Gumoh Setelah Minum Setelah Minum Atau Makan Kemudian Dia Keluar Muntahan Yang Ada Di Mulutnya Anak Itu Sendiri Biasanya Berwarna Putih Itu Juga Termasuk Muntahan Karena Yang Termasuk Muntahan Najis Yang Dimaafkan Yang Keempat Sisa Dara Yang Ada Pada Potongan Daging Sisa Dara Yang Ada Pada Potongan Daging Setiap Daging Yang Kita Beli Itu Ada Kalau Kita Buka Ini Ada Sisa Daranya Itu Najis Yang Dimaafkan Ketika Kita Akan Memasaknya Maka Kita Cuci Terlebih Dahulu Kemudian Ketika Air Itu Mendidih Baru Kita Masukkan Daging Tersebut Yang Kelima Kotoran Ikan Di Dalam Air Yang Tidak Sampai Mengubah Warna Air Ya Ikan Hidupnya Di Dalam Air Mereka Membuang Kotoran Di Dalam Air Tersebut Nah Tetapi Kotorannya Tidak Mengubah Warna Air Tersebut Maka Air Tersebut Menjadi Kotoran Tersebut Menjadi Najis Yang Dimaafkan Yang Keenam Najis Yang Berasal Dari Dara Binatang Yang Tidak Mengalir Darahnya Seperti Dara Nyamuk Ketika Kita Belajar Atau Kita Mengaji Ada Nyamuk Yang Menempel Di Tangan Kita Kemudian Tanpa Sadar Kita Pukul Sampai Dia Keluar Darahnya Ya Itu Termasuk Najis Yang Dimaafkan Kita Buang Nyamuknya Yang Sudah Mati Kita Bersihkan Tangan Kita Kemudian Tangan Kita Menjadi Suci Kembali Yang Ketujuh Nana Bisul Baik Yang Bercampur Darah Maupun Tidak Nana Bisul Baik Yang Bercampur Darah Atau Tidak Itu Juga Termasuk Najis Najis Yang Dimaafkan Yang Kedelapan Percikan Darah Yang Mengenai Orang Yang Pekerjaannya Menyembelai Hewan Ternak Ya Ini Juga Termasuk Najis Najis Yang Dimaafkan Kalau Memang Betul-betul Orang Itu Tidak Tahu Ya Tetapi Alangkah Baiknya Sebelum Kita Melaksanakan Solat Kita Periksa Dulu Apakah Badan Kita Sudah Terbebas Dari Najis Apakah Pakaian Kita Sudah Terbebas Dari Najis Dan Tempat Yang Akan Kita Gunakan Sudah Terbebas Dari Najis Baru Setelah Terbebas Dari Najis Semuanya Baik Pakaian Tubuh Maupun Tempat Kita Baru Kita Melaksanakan Solat Itu Yang Lebih Berhati Hati Namun Walaupun Seperti Itu Apabila Kita Tidak Tahu Maka Kedelapan Najis Tersebut Ya Termasuk Najis Yang Dimaafkan Itu Materi Kita Pada Kesempatan Hari Ini Untuk Lebih Jelasnya Anak-anak Bisa Belajar Buku VK Kelas 1 Apabila Ada Kesulitan Boleh Menghubungi Bu Guru Selamat Belajar Kita Akhiri Pertemuan Kita Dengan Membaca Doa Terlebih Dahulu Mari Kita Siapkan Dili Untuk Berdoa Sikap Berdoa Tangan Diangkat Tunduk Kepala Bajamkan Mata Berdoa Mulai A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrojim Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih Kita Kita Sudah Belajar Pembelajaran Fikir Pesan Bukuru Tetap Jaga Kesehatan Membantu Orang tua Di rumah Jangan Lupa Melaksanakan Solat Lima Waktu Kita Bertemu Lagi Pada Kesempatan Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukuru Bukuru Terima kasih.